Salam Sekali lagi dengan keras Salam Saudara-saudara sudah bangun Salam Baik ibu bapak saudara-saudara di berkati Tuhan Minggu ini kita akan belajar satu firman Tuhan Yaitu 4 makna mencari kerajaan Allah 4 makna mencari kerajaan Allah Matius pasal yang ke 6 Aitu 5 sampai ayat yang ke 34 Namun menyingkat waktu Saya ingin coba baca untuk kita sekalian Matius pasal yang ke 6 Ayat yang ke 34 Baik tapi saya langsung lompat pada ayat yang ke 31 Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Ayat yang ke 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu Ayat 34 sebagai terakhir Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Sebenarnya Tema besar dari Alkitab Yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia Menyebutkan jangan khawatir Nah tetapi Menurut saya itu betul Tetapi saya lebih menekankan pada kerajaan Allah Pada kata kerajaan Allah Apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah Nah banyak orang suka melihat versi berbeda Ada orang melihat dari ayat ini Ya tadi ayat tadi Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan Ada jemaat ada orang yang berdiri di sisi yang lain Yaitu ditambahkan Jadi orang-orang lebih suka dikata ditambahkan Padahal Alkitab ini utuh Dia lengkap Jadi kalau saudara ayat ini sedang bicara begini Kalau saudara mau dapat yang tambahan Maka saudara harus cari yang paling utama Kalau saudara mau dapatkan yang tambahan Yang bonusnya Maka saudara harus menemukan kata kuncinya Dan kata kuncinya adalah kerajaan Allah Jadi saudara-saudara Kalau saudara mau hidupmu diberkati oleh Tuhan Hidupmu ditolong oleh Tuhan Maka saudara tidak boleh lepas dari kata tadi Carilah kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya Itu sebabnya kita akan belajar mengenai Empat makna Mencari kerajaan Allah Empat makna Mencari kerajaan Allah Saudara-saudara saya tidak akan bahas apa itu kerajaan Allah Yang pasti kerajaan Allah jelas Seperti kerajaan Raja Daud Berarti yang tinggal di kerajaan adalah Raja Daud Kalau saudara kebaun ada rumah Raja Koro Berarti itu bicara tentang rumahnya siapa? Raja Koro Ketika kita bicara tentang kerajaan Allah tidak usah sulit-sulit Kerajaan Allah berarti kerajaan milik Allah Itu punyanya Allah Nah apa artinya kerajaan Allah bagi kehidupan kita Atau makna rohani Tadi saya bilang ada empat hal Atau empat makna kerajaan Allah Baru saudara bisa dapat apa yang disebut dengan Nanti dia apa? Tambahkan Dengan baik-baik Nanti dia apa? Tambahkan Saya berharap kotbah saya tidak monoton sendiri ya Tapi saudara ketika saya bertanya saudara-saudara dapat menjawab Sehingga disini benar-benar kelihatan hidup Nah saudara-saudara sekali lagi Empat makna daripada kerajaan Allah Apa yang dimaksudkan dengan cari dahulu kerajaan Allah Maka semuanya ditambahkan Kalau saudara baca konteks dari ayat yang keberapa tadi 25, 26, 27 dan seterusnya Tadi jelas bahwa yang dimaksudkan dengan yang ditambahkan adalah Makan, minum, pakai Saya selalu bilang itu Tapi mari kita bahas Kalau anda mau ada tukat tambahkan sesuatu dalam hidupmu Ada berkat yang Tuhan sertai dalam hidupmu Pertama cari kerajaan Allah Apa itu cari kerajaan Allah? Makna yang pertama Saudara-saudara langsung saja Cari kerajaan Allah sama dengan rindu mengenal Allah Jadi saudara-saudara Waktu saudara bilang gini Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua akan ditambahkan Jadi kalau kau mau sesuatu ditambahkan dalam hidupmu Apapun itu Maka pertama Anda harus cari kerajaan Allah Apa artinya? Cari kerajaan Allah sama dengan rindu mengenal Allah Sekali lagi Cari kerajaan Allah sama dengan apa? Rindu mengenal Allah Coba saudara lihat konteksnya Ayat 31 Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah ayat 31 itu yang tadi dikatakan ditambahkan Jadi kata ditambahkan itu maknanya ada di ayat 31 Yaitu makan, minum, pakai Yang kita makan apa? Makanan Yang kita minum ya minuman Yang kita apa lagi? Pakai apa? Bukan hanya pakaian HP kita pakai Motor kita pakai Mobil kita pakai Ya kan? Semua itu dipakai Tapi itu masuk dalam tambahan Dia hanya bisa tambahkan Maksudnya Tuhan hanya bisa tambahkan itu semua Kalau mau cari kerajaan Allah Dan yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah Yang pertama adalah apa? Rindu mengenal Allah Sudah lihat ayat yang ke-32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah Jadi ada kata mengenal Allah di sini Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya Mengapa kita harus mengenal Allah? Sebab kesimpulannya sederhana Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kami perlukan Bahasa sederhana begini Mengapa kita perlu mengenal Allah? Dengan mengenal Allah Maka Allah pun tahu kebutuhan Dia punya bahasa begitu Kalau engkau tahu tentang Tuhanmu Maka Tuhan juga akan tahu tentang engkau Kalau engkau kenal Tuhanmu Tuhan akan kenal kebutuhanmu Tapi yang kita ini terbalik Kita mau Tuhan kenal dulu kebutuhan kita Baru kita mau kenal Tuhan Makanya sering orang doa gini Tuhan kalau Tuhan jawab ini Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Salah Harusnya terbalik Biarkan kita mengenal Tuhan Waktu kita mengenal Tuhan Tuhan tahu apa yang kita perlukan Jangan balik-balik ya Jadi begini contohnya Kalau saudara mengenal Tuhan Maka Tuhan akan balik mengenal engkau Kalau dia kenal saudara Dia tahu kebutuhanmu Dia tahu keinginanmu Dia tahu keinginanmu Jadi karena itu cari kerajaan Allah adalah mengenalmu Di sini dikatakan Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Jadi orang yang suka cari yang ditambahkan Tanpa mau mengenal Tuhan Itu adalah orang kafir Orang yang tidak mau kenal Tuhan Tapi anak-anak Tuhan lain Terbalik Kita kenal Tuhan dulu Baru Tuhan kenal apa yang kita perlukan Jadi begini contoh Saya tidak akan minta bantuan kepada seseorang Kalau saya tidak kenal dia Pertama saya kenal dia dulu Baru dia bisa tahu apa yang saya perlukan Pernah saudara ketemu orang di jalan Lalu saudara bertrip Weh sini dulu Apa bu Lu bantu kita beli mobil dua Orang pikir ini Sampai dia baru keluar dari rumah seseorang Dia naik mata mungkin Tidak kenal langsung minta Tidak mungkin Betul ya Kita berani minta karena kita kenal Nah pengenalan kita juga Ada beda-beda lagi Saya kenal misalnya seseorang Si A misalnya Saya bukan setahu dia Dia ini manusia Suka memberi Atau dia kakek Dengan saya tahu dia kakek Saya tidak berani minta dia Kalau saya tahu dia baik Saya akan minta Karena apa? Karena saya tahu Saya sudah kenal dia Maka saya kenal dia sebagai orang Yang suka memberi Waktu saya minta Dia pasti kasih saya Tapi kalau saudara Kenal dia kakek Biar saudara sumiring kepala Dibutolong Dibutolong Tidak akan Nah kalau saudara suka kenal dia Otomasi dia kenal saudara dong Nah kalau dia suka kenal dia bilang Ini ada nih Kalau dia minta Dia minta sekali-sekali Tapi kalau dia mintanya Betul-betul dia butuh Jadi saudara lihat Ada timbal balik Antara yang minta Tambahan itu Mengenal dia yang Sebagai sumber penolong Dengan sumber penolong Kenal ini Nah kenapa Kita harus saling mengenal Karena dengan mengenal Kita tahu bahwa Apa yang diberikan oleh kita Kepada orang yang kita bantu pun Itu berguna dengan baik Tuhan Nah begini Kita harus mengenal Tuhan Dan Tuhan mengenal kita Karena harus ada timbal balik Contoh begini Kenapa Tuhan harus mengenal kita Dengan baik Dan kita mengenal Tuhan Dengan mengenal Tuhan Kita mengenal kemampuannya Nah kalau sudah tahu Dia punya kemampuan Masa kita ragu dengan dia Yang kedua Dengan mengenal Tuhan Kita tahu menyenangkan dia Istri saudara tidak perlu Minta dia makan Karena dia pun tugas Memang siap makan Tapi colo bikin dia kakodok Bikin dia jengkel Itu biar sudah ada makanan Di situ dia tanya Bapak tanya Mama makan Di meja sana Kodo di situ sudah Jengkel Karena menjenkelkan Tapi karena kalau kita kenal Dengan baik istri kita Pasangan kita Kasih senang dia Belum selalu makan Dia sudah tanya Bapak mau makan apa Tapi kalau saudara Sudah menjenkelkan dia Saudara tanya ulang-ulang Dia sudah menjawab Saudara mengerti Sampai di sini ya Jadi kerajana lah Artinya Anda mengenal Tuhan Dengan baik Yang terakhir Dengan mengenal Tuhan Anda tahu Mana yang menyenangkan Dan mana yang menyakitkan dia Tadi saya bilang Kalau engkau bisa menyenangkan Mengenal Tuhan Engkau bisa menyenangkan dia Masa kan dia tidak bisa menyenangkan Saudara Mengerti apa hubungannya antara Mengenal Allah dengan tambahan tadi Yaitu Kalau kita tahu titik menyenangkan hati Bapak di surga Tuhan juga tahu cara menyenangkan saudara Masalahnya adalah Kita tidak mengenal dia dengan baik Terbukti daripada kita lebih banyak Menyakiti dia daripada menyenangkan dia Itu tidak Coba ada orang yang menyenangkan saudara Kita ini kan suka dengan Saya sering bilang Suka tidak suka makan nasi Atau Ya nasi memang suka Tapi kita lebih suka dengan makan puji Kalau ada orang puji kita Oh rasanya senang Luar biasa Walaupun mungkin yang dipuji Kadang-kadang tidak ada dalam diri kita Bapak diganti Biar jelek Mereka dirasa Ayah ibu kepalaku yang sedikit Itu tinggal luming Kita sudah Eh luming jangan main-main Bapak biasa-biasa Eh betul Bapak kaget Itu biasanya saya tanya langsung Nah kapan hari Anak-anak saya ini mau ke Kemana Kak JV Ke Ragnamo Anak-anak saya ini jarang Kecuali saya bilang Tolong lo pijin Bapak buka kaki dulu Baru dong pijin Mau itu juga alasan Bapak tunggu ya mas Tunggu ya tunggu Tapi seheran pagi hari ini Anak-anak saya bilang Bapak Bapak mau ketung pijin Bisa tanya Mau apa ini Saya sudah tahu Saya tanya mau apa ini Sodeh Bapak Pijin orang tua akan baik Iya Tapi saya tanya langsung Mau apa ini Kecuali sudah Mau apa Sodeh Bapak Rupanya malam saya sudah bilang Tidak ada yang keluar Di hari libur Kita mau jalan-jalan Dengan saya Tapi anak-anak Bikin janjian di ibu liri Mereka mau jalan Saya sudah dengar Saya bilang Tidak ada Bestop tidak ada Lalu anak saya Bapak Tidak sudah Mana minyak Kayak dia cari minyak Lalu dia pijin Tapi hati saya tidak enak Biasanya kan Habis pijin Enak hatinya Ya hati saya tidak enak Tiba-tiba Kak JV Dengan rombongan muncul Bapak Kami pijin Bapak juga Saya heran Bukan hanya anak saya Pemuda mau pijin saya Saya bingung Tapi kan hati saya Senang kan Sudah pijin Lalu dia bilang Bapak Kok izin Kok tung jalan kok Saya bilang itu Tuh saya subilah Ujung-ujungnya Mau jalan tuh Tapi sudahlah Lain kali jangan begitu lagi ya Maksud saya begini Mereka tahu Hanya satu saja Pijin saya pungkaki Mereka dapat tiket berangkat Demikian kita Kalau engkau kenal dengan baik Tahu cara menyenangkan Bapakmu di surga Saya tahu Tuhan punya Banyak ribuan Jutaan cara Untuk menyenangkan Saudara Haleluya Karena itu jangan pernah cari Apa yang menyenangkan Bagimu Carilah Yang menyenangkan Bagi Tuhan Yang kedua Kita langsung saja Yang kedua Apa yang disebut dengan Arti Makna Cari kerajaan Allah Cari kerajaan Allah Sama dengan cari yang paling utama Ya ini Cari Tuhan Jadi kalau tadi Mengenal Allah Yang kedua Makna kerajaan Allah adalah Cari Tuhan itu sendiri Kan tadi saya bilang Kalau saya bilang Cari rumahnya Pak Latulusa Berarti yang punya Latulusa Cari yang namanya Rumahnya Pak Yosbenu Berarti rumahnya Pak Yosbenu Masa saudara bilang Mana rumahnya Pak Yosbenu Yang itu Pas pergi di dalam Ada haji Abar di dalam Jadi bisa Yang namanya rumah Si A Pasti rumah itu Tadi saya bilang Ketika kita bilang Bicara kerajaan Allah Berarti yang punya Kerajaan siapa Allah Berarti jelas Kerajaan Allah adalah Cari Tuhan Kalau saudara kembali Pada ayat tadi Konteksnya dia bilang Kalau kau mau Sesuatu ditambahkan Cari Tuhan Sebagai sumber Yang akan menambahkan Engkau itu Mengerti ya Cari Tuhan Sebagai sumber berkat Dan bukan Selalu saya bilang Bukan berkat itu sendiri Tapi kita ini kan Lebih cinta berkat Daripada sumber berkat Yang utama itu Coba baca Ayat 33 Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Yang saya suka adalah Carilah dahulu Kalau kita bilang dahulu Itu artinya apa Yang paling buka Ya kan Berangkat dahulu Mama saya dahulu Atau saya sama-sama mama Lu dahulu Artinya Kamu di depan Ketika dia bilang Cari dahulu Kerajaan Allah Berarti yang dicari Pertama apa Tuhan lebih dahulu Baru nanti Tambahan itu Berkatnya kemudian Jadi Cari pertama adalah Tuhan dulu Baru Berkat Makanya saudara Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Cari pendidikan Cari pintar Cari bisnis Cari karir Cari jodoh Cari senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Kalau bisa Cari Tuhan Maka Dia akan Tambahkan Tadi jalan sendiri Dia tambahkan Satu orang Di sebelah Tadi jalan Pengangguran Dia tambah Kasih Beker Jalan Tapi sebelum Dia tambah Itu bonus-bonus Cari dulu Tuhan Allah Tidak ada yang Setuju Mengerti ya Jadi Sesibuk Apapun Saudara Sebelum Saudara Memulai Cari dulu Tuhan Makanya Saya suka Bahwa Dunia Mau agama Apa saja Saudara bisa pergi Arab Hari Minggu Libur Bayangkan Tuhan Begitu Memberkati Hari itu Sampai Seluruh bangsa Yang tidak mengenal Allah pun Hari Minggu Libur Di Negeri kita Indonesia Yang mayoritas Muslim Seolah Seolah Memberi resmi Kepada kita Kesempatan Orang Percaya Cari Tuhan Jumat Saja Mereka setengah Hari Atau Jam 12 Tidak ada Liburnya Kita dapat Liburnya Penghormatan Dari Allah Segini Tuhan Yang sebenarnya Sudah kasih kesempatan Tapi kita Yang bikin Sibuk Sendiru Minggu Kita cuci Bagian Minggu Jukan Sucak Cepakian Sucap Kita Pakai tidur Sepanjang Hari Minggu Kita Cari Uang Jual Nasi Kuning Dari Pagi Sampai Malam Sampai Nasi Kuning Semalam Rubah Jadi Hijau Eh Jangan Takut Kita Masih Punya Senin Selasa Bilang Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Khususkan Untuk Tuhan Minggu Khususkan Untuk Tuhan Ada yang Sabtu Sudah Sudara Dari Advent Hari Sabtu Tapi Mau saya Satu Hari Anda harus Khususkan Untuk Tuhan Mama Mama Saja Suka Kalau Bapak Khususkan Waktu Untuk Tuhan Betul Ya Bapak Cari Uang Cari Uang Tapi Mama Suka Bapak Kapan Lu Ada Waktu Jalan Jalan Denk Kita Itu Manusia Saja Butuh Apalagi Tuhan Allah Cari Tuhan Atau Cari Kerajaan Allah Itu Bicara Tentang Cari Yang Nomor Satu Yaitu Utama Cari Dua Kita Ini Kan Tidak Suka Dengan Second Atau Atau Yang Kedua Betul Ya Semua Kita Suka Yang Utama Contoh Contoh Kita Manusia Sebenarnya Paling Suka Yang Utama Tadi Malam Saya Di Pesta Seperti Biasa Rata Rata Kita Kalau Sudara Pergi Ke Pesta Anda Suka Duduk Di Mana Dua Satu Duduk Di Paling Depan Di Samping Pendeta Supaya Kalau Habis Dua Makan Kedua Biasanya Saya Dengan Istri Karena Kami Harus Pulang Apalagi Kalau Kemarin Malam Minggu Kami Duduk Dekat Meja Makan Anda Tidak Hanya Dari Sini Supesan Mama Kau Tengcari Tanpa Le Meja Makan Lebih Dahulu Setiap Kita Suka Yang Paling Pertama Karena Waktu Para Pengantin Oleh MC Mengatakan Saya Minta Pengantin Para Saksi Orang Tua Akan Secara Simbolis Menundukkan Kepala Untuk Mempersilahkan Bapak Ibu Sudara Sudara Untuk Makan Dan Minum Bersama Santap Malam Bersama Wah Waktu Waktu Pengantin Orang Tua Baru Berdiri Kaki Sudah Ancam Ancam Hitung Oh Pokoknya Dia pun Tolong Ketong Bang Jadi Sudara Sudara Waktu Pengantin Orang Tua Baru Begini Langsung Kita Makan Rubu Bih Maksud Kita Suka Yang Paling Utama Kalau Bisa Yang Pertama Kenapa Kalau Yang Pertama Untung Banyak Masih Lengkap Betul Asih Lengkap Sate Perkenel Apalagi Cap Cah Lengkap Terakhir Dapat Kuasa Kita Suka Yang Utama Betul Ya Betul Ya Kalau Kita Foto Dengan Penjabat Mau Tidak Ketika Penjabat Bila Begini Kita Foto Gubernur Apalagi Jokowi Kira Kira Sudara Suka Kalau Ada 200 Orang Sudara Paling Belakang Kalau Sudara Tau Foto Itu Kamera Ujung Yang Paling Belakang Tidak Kelihatan Apalagi Gelap Seperti Saya Sudara Paling Senang Kalau Bisa Duduk Berdiri Di Sebelah Jokowi Supaya Waktu Ambil Sudara Gelap Jelas Kita Suka Yang Utama Mama Don Juk Suka Yang Utama Asli Asli Kelas 2 Setengah Asli Dan Yang Ketiga Palsu Tergantung Kalau Sudara Lagi tidak Oing Berhasil Dalam Nomor Tiga Jumlah Tapi Kalau Sudara Ada Uang Biasanya Bilang Kasih Nomor Satu Kenapa Nomor Satu Kuat Nah Kenapa Dengan Tuhan Anda Kasih Dia Nomor Dua Lalu Kayaknya Sudara Tidak Terima Kita Kasih Yang Kita Mau Yang Pertama Tapi Kita Tidak Mau Untuk Tuhan Yang Pertama Bagaimana Tuhan Mau Tambahkan Kalau Kita Kasih Yang Kedua Sudara Tahu Istri Pertama Bapak Aku ada Istri Kedua Ini Saya Umong Istri Pertama Itu Biasanya Paling G Karena Dia Merasa Istri Paling Tua Istri Muda Terlukan Cura Selalu Kita Tidak Mau Itu Kalau Benar Kristen Kasih Tapi Kristen Tidak Kasih Istri Kedua Tapi Jangankan Istri Kedua Bapak Baru Rencana Jadikan Dia Dua Saja Mama Pumuka Lu Habis Lu Masa Muka Pak Terus Bapak Baru Wiat Tidak Tidak Salah Saja Kita Sudah Marah Kenapa Anda Marah Halo Ibu Menyau Sudah Saya Tahu Kenapa Anda Marah Kalau Ada Yang Bila Sama Suami Saudara Saya Sayang Satu Waktu Ada W.A. Sama Saya Sayang Bu Istri Saya Marah Saya Pikir Pikir Ya Loh Marah Dia Tidak Mau Ada Orang Kedua Dalam Hidup Saya Dia Mau Dia Jadi Orang Nomor Satu Biar Dia Jelek Dia Nomor Satu Harus Dia Dengan Tuhan Kita Jadikan Dia Nomor Satu Amin Amin Pemuda Dengan Yang Diuntukkan Wanita Dalam Hiduh Pemuda Laki Laki Adalah Kalau Kau Utamakan Dia Jadikan Dia Nomor Satu Maka Dia Jadikan Engkau Juga Nomor Satu Tapi Kalau Engkau Jadikan Dia Nomor Tiga Jangan Heran Kalau Dia Jadikan Nomor Empat Sekali Lagi Kalau Sudara Jadikan Dia Nomor Tiga Dia Jadikan Ada Nomor Empat Lebih Jahat Carilah Daul Kerajaan Allah Berarti Cari Tuhannya Nah Sudara Lihat Cepat Cepat Satu Tawarik 5 16 11 Bila Apa Kenapa Cari Tuhan Cari Tuhan Carilah Wajah Selalu Always Always Bukan hanya Coca-Cola Tapi Always Bicara Tentang Cari Tuhan Selalu Kita Kan Bukan Selalu Kadang Kadang Biasa Ibadah Kadang Kadang Coba Tuhan Balas Masih Bernafas Tuhan Kadang Kadang Coba Sudara Bila Tuhan Kan Betani Kadang Kadang Baru Ibadah Jadi Tuhan Kasih Napas Kadang Kadang Jadi Sudara Bercerita Bercerita Dengan Orang Sudara Wih Kemal Kenapa Bipun Napas Ilang Tuhan Ya Kadang 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 Dia Kasih Kadang Dia Tarik Jadi Jadi Apa Sedara Karena Saya Punya Ipar Yang Sedang Sakit Satu Hari Dia Harus Butuh Satu Tabung Besar 350 Satu Tabung Besar 350 Kalau Dia Dengan Tabung Kalau Isi Saja 150 Kita Ambil 150 Kalau Satu Bulan M4 Juta Baru Oksigen Baru Berapa M4 150 Jadi Sudara Bernapas Ini Sebenarnya Stork M4 150 Tapi Kita Kasih Persembahan 2000 Luar biasa M4 150 Tuhan Utamakan Kasih Ini Napas Anda Masih Tidur Belum Minta Napas Tuhan Kasih Napas Masih M4 150 Sudah Begitu Tabung Itu Kan Sudara Tidak Bisa Bawa Bayangkan Kalau Tuhan Bawa Napas Saya Taruh Di Tabung Yang Tidak Taruh Di Tabung Sudara Tidak Kebaktian Apalagi Taruh Tabung Bayangkan Pas Sudara Kerja Aduh Taruh 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 Tuhan Tidak Kasih Tabung Tuhan Susesi Disini Tapi Kita Tidak Pernah Memutamakan Tuhan Ada Cari Tuhan Itu Kadang Kadang Selalu Selalu Bangun Pagi Cari Tuhan Ulang Kerja Kalau Bisa Cari Tuhan Mau Tidur Cari Tuhan Dan Kayak Anak-anak Hanya Pagi Saja Cari Bapak Selamat Pagi Bapak Ya Bapak 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 Apis Yesus Sampai Luar Selamat Bapak Selamat Pagi Selamat Sekolah Bapak Apis Dia ketiga Dia balik Selamat Bapak Selamat Pagi Bapak Lu Tiga Kali Lu Maksud Apa Ini Bapak Uang Jajan Belum Kasih Sebenarnya Kita Cari Wajah Bapak Itu Ujung Ujung Bukan Wajah Bapak Tapi Wajah Bapak Yang Ada Di Gambar Uang Itu Kita Tidak Cari Bapak Sebenarnya Kita Cari Bapak 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 Karena Di 50.000 Bapak Lain Di 100.000 Bapak Lain 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 Yang Kita Cari Bapak Di Dunia Kita Dapat Bapak Bapak Yang Ada Di Gambar Uang Apalagi Kalau Kita Cari Tuhan Yang Punya Sorga Dia Pasti Kasih Kita Yang Ter Baik Amos 5.4 Berkata Kenapa Cari Tuhan Sebab Beginilah Firmen Tuhan Kepada Kau Israel Carilah Aku Maka Kamu Akan Hidup Hidup Bukan Hidup Bicara Tentang Kita Bisa Tarik Nafas Karena Tuhan Tapi Hidup Itu Kan Selalu Orang Bila Kita Sudah Hidup Waktu Anda Pergi Jualan Di Pasar Orang Bila Apa Mama Pimana Ada Bicara Hidup Pertanyaan Saya Mama Mati Waktu Bapak Pikerja Bapak Bapak Ada Cari Hidup Apakah Kemarin Bapak Mati Sehingga Pagi Pagi Boleh Sadar Bawa Pergi Cari Hidup Itu Hidup Istilah Bahwa Pergi Cari Makan Untuk Bisa Hidup Jadi Kalau Dia Bila Begini Cari Laku Maka Kamu Bisa Hidup Artinya Apa Tuhan Bisa Memberi Anda Berkat Di Dalam Kehidupan Kalau Engkau Mencari Tuhan Sungguh Sumpah Cari Tuhan Males Jangan Heran Kalau Engkau Susah Diberkati Tuhan Tidak Cari Kerajaan Allah Punya Makna Adalah Sama Dengan Cari Kebenaran Bila Cari Kerajaan Allah Sama Dengan Cari Kebenaran Ayat Tiga Sekali Lagi Dia Bilang Bukan Saya Bilang Dari Tadi Saya Tidak Jelaskan Bosa Yang Bilang Tetapi Carilah Dauluh Kerajaan Allah Dan Apa Kebenarannya Jadi Cari Kerajaan Allah Itu Berhubungan Dengan Cari Kebenaran Hidup Hidup Ini kan Hanya Dua Kalau Tidak Benar Berarti Salah Kalau Tidak Benar Berarti Palsu Jadi Begitu Saja Orang Yang Mencari Kerajaan Allah Adalah Orang Yang Cari Kebenaran Bukan Kepalsu Bukan Yang Salah Itu Sebabnya Di Gerija Kita Sering Mendengarkan Firman Tuhan Bukan Hanya Berkat Tapi Kadang-kadang Kotbah Yang Keras Apalagi Sudah Tuhan Harus Kasih Kebenaran Supaya Apa Supaya Kita Hidup Benar Pada Waktu Kita Hidup Benar Saya Percaya Tuhan 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 Benar Kalau Tuhan Itu Benar Dia Pasti Juga Akan Memberkati Sudah Dengar Baik-baik Kerajaan Allah Bicara Tentang Kebenaran Halo Jadi Ada Ada Amin Makanya Tidak Heran Orang Yang Suka Mencuri Orang Yang Suka Korupsi Dengan Firman Tuhan Pasti Tersinggung Dan Tidak Aman Kalau Dia Melakukan Dosa Atau Kesalahan Dia Pasti Tidak Tenang Kenapa Karena Kerajaan Allah Bicara Tentang Kebenaran Ada Amin Tapi Kan Orang Suka Yang Palsu Palsu Bukan Kebenaran Ya Kalau Kotbah Kotbah Yang Enak Saja Saya Tidak Salahkan Kotbah Tidak Selalu Harus Keras Tapi Kotbah Kerajaan Allah Bicara Tentang Kebenaran Yang Namanya Kebenaran Itu Saya Dengar Yang Namanya Kebenaran Itu Menyenangkan Semua Pihak Baik Manusia Dan Tuhan Sekali Lagi Yang Namanya Kebenaran Itu Menyenangkan Dua Pihak Yaitu Siapa Tuhan Dan Manusia Pernah Sudara Lakukan Kebenaran Orang Marah Sudara Jalan Lampu Merah Anda Berhenti Lampu Hijau Anda Jalan Pernah Ada Polisi Marah Sini Saya Tilak Kenapa Lampu Merah Luguh Stop Pernah Yang Namanya Kita Lakukan Kebenaran Justru Dapat Pujian Kalau Anda Kerja Anda Kerja Di kantor Di mana Saja Anda Lakukan Kebenaran Ada Yang Marah Sudara Ada Pasti Mungkin Ada Tapi Perhatikan Itu Pasti Orang Yang Salah Makanya Ahok Itu Dia Tekankan Kebenaran Orang Marah Dia Kenapa Karena Kebenaran Bicara Tentang Kerajaan Allah Namun Saya Mau Bilang Kebenaran Itu Menyenangkan Pihak Manusia Dan Tuhan Sudara Yang Sudah Menikah Setuju Bahwa Dalam Pernikahan Harus Ada Kebenaran Oh Oh Rata-Rata Disini Tidak Mau Ya Pernikahan Itu Harus Ada Kebenaran Jadi Kalau Bapak Bilang Hanya Satu Betul Betul Satu Kalau Bapak Bilang Satu Mama Hanya Luh Saya Harusnya Ada Kebenaran Bahwa Hanya Luh Satu Kalau Mama Bilang Hanya Bapak Satu Berarti Harus Ada Kebenaran Bahwa Bapak Hanya Satu Karena Waktu Kita Menikah Kan Hanya Satu Betul Jadi Kerajaan Alam Bicara Tentang Apa Kebenaran Saudara Tidak Suka Dengan Kesalahan Contoh Saudara Kalau Beli Daging Babi Pasti Saudara Mau Timbangan Yang Benar Apalagi Sekarang Babi Ini Seratus Berapa Seratus Sudah Mahal Tapi Dia Tidak Timbang Dengan Benar Kira-kira Anda Marah Tidak Ya Kalau Beli Satu Kilo Masih Mendingan Kalau Anda Beli 30 Kilo Kalau Diambil Seperempat Saja Dari Satu Kilo Kali Sudah Lalu Dikali Dengan Uang Berapa Banyak Kita Tidak Suka Tentang 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 Kebenaran Bicara Benar Bertindak Benar Berkata Benar Berlaku Benar Semua Harus Benar Ada Amen Jangan Ada Kepalsuan Kepalsuan Itu Tidak Enak Sudah Pernah Kepalsuan Ketemu Dengan Kepalsuan Ketemu Kita Salam Apa Kampar Kita Jawab Peci Tuhan Baik Tapi Setelah Di belakang Dia bilang Anusia Tidak Jelas Sakit Tidak Dengan Kepalsuan Sakit Tidak Dengan Kepalsuan Sakit Di depan Kita Halo Apa Kata Di belakang Kebenaran Nah Bicara tentang kebenaran Tidak berarti Anda sempurna Tapi ada kerinduan Untuk mulai hidup Benar Kotba begini Tidak enak Dan saya Yakin Tidak enak Tetapi Saya harus Menyampaikan Orang muda Siapapun Saya sendiri Belum Saya tidak peduli Mujamat Apalagi anak saya Jangan main-main Karena Kebenaran itu Kalau tadi saya bilang Menyenangkan pihak Antara manusia Dan Tuhan Maka dengar Baik-baik Demikian dengan Hubungan kita Dengan manusia Selama ada Kebenaran Engkau bisa Menyenangkan Pihak manusia Itu orang tua Jadi Jangan pernah Main-main Dengan Kepalsuan Atau Apalagi Ketidak Benaran Sekarang Sekarang saja Indonesia Lagi Hantam Semua Yang tidak Benar Bupati Yang tidak Benar Masuk Penjara Betul Kepala desa Yang tidak Benar Masuk Penjara Polisi Yang tidak Benar Masuk Penjara Menteri Yang tidak Benar Masuk Penjara Kalau dunia Saja berani Bicara tentang Kebenaran Kenapa Gereja Takut Dengan Kebenaran Jadi Kalau saudara Cari Gereja Yang menyampaikan Kebenaran Tak usah Marah Tapi Bila Tuhan Saya cari Kerajaan Allah Saya suruh Tadi Anak saya cari Tapi Rupanya Dia tidak Dapat Ada Satu Ayat Yang saya Ingat Dia bilang Gini Kerajaan Allah Bukan Bicara Tentang Makan Dan Minum Tapi Bicara Tentang Kebenaran Dan Damai Sejahtera Kerajaan Allah Bukan Bicara Tentang Makan Dan Minum Tapi Bicara Tentang Apa Kebenaran Dan Damai Sejahtera Pantas Amsal Belum Apa Lebih Baik Dengan Sekerat Roti Dengan Orang Benar Daripada Apa Lebih Baik Sekerat Roti Sedikit Roti Dengan Orang Benar Daripada Kasarnya Melimpa Makan Tapi Dengan Orang Tidak Benar Jadi Kebenaran Itu Penting Senara Kebenaran Itu Yang Menghantar Kita Sampai Pada Kekek Kawan Ada Ada Amin Rumah Tangga Haru Dijalani Dengan Cara Yang Benar Bukan Tipu Timu Dimana Bapak Sunde Betat Ke Kerja Di Tengah Jalan Belok Ke Tempat Kerja Kerja Yang Lain Itu Tidak Benar Anak Anak Bila Mama Tanya Kemana Sekolah Mama Itu Jalan Benar Tapi Ketika Sampai Di Lampu Merah Belok Kiri Bukan Ke Sekolah Itu Bukan Kebenaran Tidak Dapat Amin Kesih Ada Amin Ada Amin Pacaran Kalau Tangan Mata Dan Kaki Kita Benar Itu Baru Manta Tapi Kalau Pacaran Aneh Aneh Itu Ketidak Benar Amin Jadi Kalau Ada Nona Nona Yang Kalau Laki-laki Merah Sama Dia Hilang Itu Ketidak Benar Bukan Sedara Bilang Ratakan Tanah Bergelam Bukan Amin Ke Benaran Pacaran Harus Benar Pacaran Harus Benar Jalan Harus Benar Ba'omong Harus Benar Bukan Ba'omong Keurus Mengurang Di tempat Lain Amin Semua Harus Benar Jalan Benar Tindakan Benar Sekali lagi Pacaran Harus Benar Pacaran Benar Tidak Hamil Dahulu Baru Menikah Tapi Menikah Dulu Baru Hamil Artinya Diberkati Dulu Baru Hamil Saya Tidak Keduli Kepada Siapapun Dan pada Selama ini Saya Tahan Tahan Akhirnya Orang Bisa Hidup Dalam Kesalahan Kerajaan Alam Bicara Tentang Kebenaran Jadi Kalau ada Orang tua Mau ajar Tentang Kebenaran Lalu Sudara Marah Anda Kesalahan Kalau Orang tua Didikmu Untuk Jalan Dalam Kebenaran Itu Orang tua Yang Benar Kalau Ada Mertua Yang Didik Engkau Di Jalan Yang Benar Itu Mertua Yang Benar Kalau Ada Bos Yang Ajarmu Tentang Kebenaran Itu Adalah Bos Yang Benar Kalau Ada Pendetamu Yang Mengajarkan Kebenaran Itu Pendeta Yang Benar Tapi Kalau Ada Orang tua Tambah Tambah Susah Kan Ada Anak Mbak Maki Tapi Orang tua Kata Kasihan Orang Mbak Maki Lihat Pintar Mbak Maki Eh Satu Satu Mbak Maki Lu Berlukan Bapak Amen Kebenaran Jadi Kalau Orang tua Ajak Kebenaran Jamada Nah Mengapa Kita Benar Sekali Lagi Terakhir Kebenaran Itu Masa Depan Bila Yang Terakhir Kebenaran Itu Masa Depan Kebenaran Itu Masa Depan Coba Sudara Nikah Dengan Benar Lalu Teruslah Benar Sampai Mati Saya Percaya Itu rumah Tangga Aman Tapi Kenapa Rumah Tangga Hanya Aman Di Awal Lalu Hancur Di Belakang Karena Kebenaran Hanya Dimulai Di Awal Waktu Benar Di Adapan Pendeta Aku Menerima Engkau Yanti Binti Markus Dalam Susah Maupun Duka Sakit Maupun Senang Dan Tidak Ada Wanita Atau Pria Yang Lain Di Sisik Aku Menerima Engkau Kalau Di Gereja Ini Lebih Tambah Lebih Sebagaimana Cincin Ini Bulat Tabur Ujung Lebih Cintamu Kepadamu Di Dalam Namanya Is Bukan Hanya Benar Di Awal Tapi Benar Sampai Akhir Ada Amen Istri Harus Benar Benar Istri Ini Juga Bicara Tentang Kenapa Saya Bicara Masa Depan Saya Yakin Orang Yang Kerja Di Kantor Yang Benar Sampai Akhir Sampai Pensiun Yang Tidak Benar Hanya Ada Dua Kalau Bukan Di Penjara Di Pecah Kenapa Saya Bilang Kebenaran Masa Depan Karena Orang Benar Pasti Punya Masa Depan Ya Kalaupun Nanti Orang Ganjal Sudara Tapi Saya Meyakini Orang Benar Tetap Punya Masa Depan Ahok Sekarang Akan Jadi Apa Gubernur Kalau tidak Salah Untuk Ibu kota Negara baru Di Kalimantan Yang Bernama Apa Kota baru Kita Namanya Apa Nusantara Di Prediksi Ahok Pertanyaan Saya Kenapa Ahok Sedangkan Kebenaran Yang Ahok Tekanku Kebenaran Orang Kasih Masuk Dia Penjara Karena Isu Dia Selakukan Kesalahan Kebenaran Masa Depan Hari Ini Orang Yang Omong Dia Sudah Dalam Penjara Ahok Berdiri Sebagai Orang Yang Benar Dan Ahok Punya Masa Depan Kasih Tepuk Tangan Untuk Tuhan Orang Muda Dengar Kebenaran Itu Masa Depan Catat Baik Ini Di Kamus Catat Ini Di Facebook Catat Di Hakimu Kebenaran Masa Depan Jadi Artinya Kalau Saya Benar Saya Punya Masa Depan Saya Salah Saya Tidak Punya Masa Depan Coba Kalau Orang Dulu Saya Tidak Tahu Sekarang Orang Cari Pekerjaan Masih Ada Surat Kelakuan Baik Tidak Masih Ada Orang Pekerjaan Saja Ada Yang Namanya Surat Kelakuan Baik Saya Waktu Sekolah Harus Pergi Ke Polis Surat Kelakuan Baik Walaupun Mungkin Saya Anggah Skoping Tapi Surat Keluar Saya Aman Disebut Berkelakuan Baik Itu Indonesia Para Para Keluar Baik Padahal Kepala Batu Di rumah Tapi Saya Yang Mungkin Lihat Surat Itu Saktinya Dia Kerja Diterima Sekulia Diterima Hanya Satu Surat Kelakuan Baik Artinya Dia Benar Padahal Belum Itu Benar Apalagi Anda Benar Di Mata Tuhan Masa Depan Pasti Ada Kasih Teguh Tangan Itu Tuhan Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Saya Mau Sampaikan Apa Itu Kerajaan Allah Yang Terakhir Yang Kerajaan Allah Bicara Tentang Apa Sama Dengan Atau Mencari Kerajaan Allah Sama Dengan Cari Atau Utamakan Hal-hal Atau Perkara Perkara Rohani Apa Perkara Tidak Tidak Penting Tapi Tadi Itu Second Itu Kedua Yang Utama Mana Kerajaan Allah Kerajaan Allah Bicara Tentang Apa Perkara Perkara Rohani Saya Tahu Sudah Sudah Capek Tapi Biar Saya dapat Kata Amin Biar Sete Orang Sekali lagi Kerajaan Allah Bicara Tentang Sesuatu Yang Utama Yaitu Mengutamakan Hal-hal Atau Perkara Perkara Rohani Coba Baca Kembali E33 Tetapi Carilah Dauluh Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Jadi Dia sudah Bicara Tentang Yang Utama Cari Kerajaan Allah Berarti Yang Tidak Utama Apa Yang Dari Ayat Ini Yang Utamakan Cari Dauluh Kerajaan Allah Itu Lalu Yang Tidak Utama Semua Yang Ditambahkan Yang Utama Cari Kerajaan Allah Yang Tidak Utama Apa Semua Yang Ditambahkan Kalau Sudara Bicara Tentang Carilah Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Bicara Tentang Apa Perkara Rohani Betul Ya Ketika Dia Bicara Ditambahkan Tadi Bicara Tentang Kebutuhan Apa Jadi Ketika Dia Bicara Kerajaan Dia Bicara Begini Prioritaskan Utamanya Adalah Perkara Perkara Rohani Ayat 30 Dari Matius 6 Jadi Demikian Allah Mendandani Rumput Di ladang Yang Hari Ini Ada Dan Besok Dibuang Kedalam Api Kenapa Dibuang Kedalam Api Rumput Itu Karena Tidak Penting Bukan Yang Utama Makanya Dibuang Tidak Ia Akan Terlebih Dahulu Mendandai Kamu Orang Yang Kurang Percaya Sebab Itu Janganlah Kami Khawatir Dan Berkata Apa Yang Kami Makan Apa Yang Kami Minum Apa Yang Kami Tuhan Bila Begini Kalau Sudara Baca Ini Konteks Ini Ada Orang Khawatir Orang Yang Tidak Berpercaya Khawatir Tentang Makan Minum Lalu Tuhan Bila Begini Yang Tidak Utama Rumput Saya Dandani Dia Lebih Megah Daripada Kebesaran Kemuliaan Salomo Kira-kira Begini Sayang Tidak Penting Saja Saya Bisa Dandani Dia Jadi Luar Biasa Artinya Apa Tuhan Sedang Bicara Begini Makan Minum Itu Pakai Perlu Jodoh Itu Perlu Semua Hal Jasman Kita Perlu Pakai Rok Perlu Perlu Pakai Jinis Baru Perlu Perlu Pakai Jas Baru Perlu 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 Tapi Dia Bila Orang Yang Cari Kerajaan Alam Nanti Tuhan Tambahkan Adalah Mereka Yang Mengutamakan Perkara Perkara Rohani Apa Itu Perkara Rohani Apa Itu Perkara Rohani Semua Yang Berhubungan Dengan Tuhan Allah Itu Perkara Rohani Waktu Sudara Bangun Pagi Sudara Berdoa Itu Apa Perkara Rohani Sudara Menyembah Tuhan Itu Perkara Rohani Sudara Beribadah Setiap Minggu Itu Apa Perkara Rohani Sudara Berdoa Dan Berkuasa Itu Apa Perkara Rohani Sudara Janji Saya Akan Hidup Dalam Kekudusan Itu Apa Perkara Rohani Oh Saya Memulai Tuhan Sungguh Sungguh Itu Apa Perkara Rohani Lalu Sudara Bila 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 Perkara Rohani Bangun Perkara Rohani Tidur Perkara Rohani Kira 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 Tapi Saya Begini Kalau Kita Bisa Anggap Cari Makan Cari Minum Pakai Itu Penting Perkara Rohani Itu Jauh Lebih Tentik Kenapa Begitu Karena Sekali Lagi Ini Saya Tutup Ini Ada Hubungannya Dengan Kata Tambahan Tadi Dia Bila Carilah Kerajaan Allah Dan Kebenaran Maka Aku Akan Tambahkan Ini Ada Hubungan Yang Kata Tambahan Kenapa Tambahan Itu Bisa Jadi Berkah Atau Bisa Jadi Kutub Kalau Engkau Tidak Hidup Dalam Kebenaran Di Dalam Perkara Perkara Rohani Dengan Yang Tadi Tuhan Tambahkan Itu Menjadi Kutub Oh Bisa Bisa Lihat Kenapa Orang Bisa Main Perembuan Sederhana Karena Dia Punya Uang Karena Dia Tidak Cari Kerajaan Allah Tidak Pernah Dengar Firmen Tuhan Tentang Yang Benar Dia Waktu Dia Dapat Uang Dia Bukan Hanya Kasih Sudara Sebagai Istri Tapi Dia Kasih Selingkuh Juga Kenapa Dia Kasih Selingkuh Dan Dia Mau Selingkuh Karena Cara Rohani Makanya Kenapa Tuhan Tidak Cari Yang Tambahkan Karena Tambahan Ini Banyak Tuhan Tidak Kasih Saya Ketum Cari Tambah Betul Tidak Contoh Bapak Bapak Tuhan Tidak Suruh Dia Kasih Tambah Saya Ditambah Istri Susah Tapi Dia Mau Dua Dia Mau Tiga Ngerti Firmen Tuhan Belum Suruh Dia Tambah Dia Mau Tambah Nah Kenapa Saya Bila Harus Mengutapkan Perkara Rohani Karena Itu Orang Yang Kalau Dapat Hanya Tambahan Yaitu Gaji Banyak Uang Banyak Pangkat Besar Dia Bisa Salah Tunahkan Yaitu Tadi Dia Bisa Pakai Untuk Hal Hal Yang Tidak Benar Nah Sudara Pilih Yang Mana Kalau Sudara Dapat Laki Sudara Mau Yang Rohani Atau Rohana Saya Tanya Sudara Mau Yang Jujur Mau Yang Rohani Atau Rohana Rohana Itu Yang Bikin Sudara Pusing Luar Biasa Bapak Bisa Doa Kuasa Baitu 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 Kita Pikir Yang Tambahan Tadi Sudara Bila Tuhan Kita Rindu Punya Mobil Punya Rumah Punya Semua Itu Tambahan Nah Tambahan Itu Yang Kadang-kadang Buat Kita Tidak Rohani Lihat Orang Kalau Hanya Dikasih Tambahan Makin Tidak Rohani Tapi Tuhan Mau Kita Yang Rohani Sehingga Dapat Apapun Kita Kelola Dengan Cara Rohani Betul Tidak Semua Yang Kita Dapat Kita Akan Kelola Dengan Cara Rohani Saya Tutup Saja Paling Gampang Saya Ilustrasi Saya Punya HP Yaitu Samsung A50 Disini Saya Tidak Sedang Promosi Samsung Saya Punya Samsung A50 Tapi Sudah Dua Bulan Ini Saya Dapat 8 Juta Dari Samsung Walaupun Kemarin Youtube Saya Turun Tapi Samsung Ini Kalau Total Dengan Gaji Pertama Saya Sudah Dapat Hampir 11 Juta Dari Samsung Saya Kenapa Saya Pakai Untuk Pertama Untuk Perkara Rohani Satu Saya Pakai Baca Alkitab Disitu Dua Saya Pakai Baca Renungan Harian Disitu Tiga Saya Bikin Youtube Rohani Disitu Kempat Saya Bikin Gambar Gambar Rohani Disitu Dan Ketika Saya Naikkan Ke Youtube Laku Jadi Total Hanya Dalam Beberapa Bulan Ini Saya Sudah Mencapai 11 Juta Saya Ketika HP Saya Saya Gunakan Dengan Baik Untuk Perkara Perkara Rohani 11 Juta Itu Kecil Nanti Bulan Ini 4 Juta 200 Masuk Bulan 4 Juta 300 Hampir 4 Juta 500 Kemarin 4 Juta 200 Ketika Saya Menggunakan HP Dengan Baik Untuk Perkara Perkara Rohani Tuhan Tidak Buta Tapi Kita Lain HP Pakai Nonton Film Porno HP Kita Pakai Hal-hal Yang Tidak Benar Ya kan Saya Bilangkan Anak Saya Tolong Share Video Saya Share Pelayanan Bapak Tapi Kita Ini Kan Kalau Lihat Artis Kita Share Apalagi Lucu Nenek Padangsa Kita Share Walaupun Nenek Sudah Jelas Saya Miting Share Saya Dapat Kiriman Ada Anak-anak Bamaki Dikirim Ke Saya Saya Pikir-pikir Kesian Yang Tidak Benar Saya Tapi Untuk Kebenaran Kingsi Minta Nanti Orang Bila Dan Lalu Rohani Ada Amin Jadi Saya Tutup Ini Kebenaran Itu Penting Sebab Maksudnya Perkarohan Itu Penting Kalau Tidak Apapun Menjadi Bencana Tidak Percara Dulu Masih Jalan Kaki Nona Sampai Lihat Saudara Jalan Kaki Jalan Kaki Lai Pake Tar Tar Terrobe Terrobe Baik Karena Sekarang Model Terrobe Tapi Terrobe Sampai Lihat Saudara Betul Tapi Nanti Saudara Pasuk Di atas Motor Ban Jalan Najin Sementak Sepatu Keren Mulai Dari Pengangguran Sampai Nona Nona Yang Mirip Artis Bukan Gini Sampai Bu Anak Alamat Dimana Nomor Telepon Berapa WA Berapa Semua Ditanya Nah Bayangkan Kalau Saudara Masih Gujam Tidak Apa Kan Yang Tanya 50 Orang Tidak Apa Saudara Bilang Saya Sedang Buka Lamaran Kerja Maksudnya Semua Wanita Boleh Mengamarnya Tapi Kalau Saudara Sudah Ada Istri Lalu Mulai Naik Motor Mobil Bagus Lalu Ada Yang Tanya Siapa Sebelum Anda Jawab Margus Istri Memang Bila Lu Jawab Lu Mati Kenapa Senerhana Cari Kerajaan Alam Bicara Tentang Apa Perkara Perkara Rohani Mungkin Saudara Sini Bila Papan Keluarga Papan Dita Juga Tidak Sempurna Justru Karena Keluarga Saya Tidak Sempurna Saya Harus Bicara Kenapa Saya Harus Bicara Karena Saya Sudah Punya Pengawaman Itu Karena Itu Jangan Main-main Dengan Ketidak Benaran Ketidak Benaran Hanya Menghancurkan Hidup Ketidak Benaran Hanya Akan Menghancurkan Hidup Percaya Ketidak Benaran Akan Menghancurkan Namun Kebenaran Memberi Anda Masa Depan Begini Ini Telinga Panas Tidak Apa Saya Harus Kasih Panas Supaya Saudara Bertopah Pakai Uang Itu Untuk Perkara Perkara Bukan Hanya Jasmani Terlebih Pakai Untuk Perkara Perkara Rohani Ada Amen Gaji Bukan Pakai Judi Itu Bukan Perkara Rohani Gaji Bukan Pakai Minum Sopi Itu Bukan Perkara Rohani Ada Amen Gaji Bukan Pakai Cari Perempuan Air Itu Bukan Perkara Rohani Gaji Bukan Untuk Beli Bedak Supaya Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Menyakit Tuhan Gaji Pakai Untuk Kebuliaan Nama Tuhan Yang lucu Gaji Pakai Sombong Pangkat Pakai Sombong Rasa Orang Lain Lebih Rendah Dari Dia Anda Salah Besar Kalau Dapat Jabatan Makin Rohani Ini Dapat Jabatan Sombong Minta Ampun Rasa Diri Paling Hebat Saya Mau Bilang Sahab Saudara Makin Diberkati Makin Rohani Makin Dapat Pangkat Makin Rohani Makin Gajimu Makin Besar Makin Rohani Makin Terkenal Makin Rohani Kalau Tidak Selesai Hidupi Sekali Lagi Kalau Tidak Selesai Hidupi Ada Orang Muda Engkau Pintar Tapi Kalau Engkau Tidak Makin Rohani Selesai Hidupi Engkau Juara Tapi Kalau Engkau Tidak Rohani Selesai Hidupi Engkau Kaya Tapi Tidak Rohani Selesai Hidupi Kelar Hidupi Mungkin Ini Terakhir Tetapi Ini penting Makin Hari Makin Rohani Dan Jangan Makin Hari Makin Rohana Kalau Engkau Rohana Mungkin Saya Punya Puisi Orang Yang Makin Rohani Akan Menjadi Lebih Luar Biasa Orang Yang Rohana Hidup Hanya Memang Rebana Alias Hidup Begitu Begitu Saja Ada Amen Kira Tuhan Memberkati Kita Bagi Berdiri Dan Kita Berdoa Bagi Ben Bagi 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 B까지 низ